Pemirsa jumlah orang dengan HIV AIDS di kota Sukabumi cenderung meningkat setiap tahun. Sejak Januari hingga November 2018, ditemukan 120 kasus baru orang dengan penyakit mematikan tersebut. Memperingati hari AIDS sedunia, puluhan pelajar dan mahasiswa mengikuti sosialisasi bahaya HIV AIDS di gedung Juang 45 kota Sukabumi. Hal itu dilakukan karena setiap tahun, orang dengan HIV AIDS di kota Sukabumi cenderung meningkat. Data Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Sukabumi mencatat, jumlah orang dengan HIV AIDS meningkat tahun ini. Sejak Januari hingga Desember 2018, terdapat 120 kasus HIV AIDS, sedangkan tahun 2017, 160 kasus, dan tahun 2016, 129 kasus. Wali Kota Sukabumi yang juga Ketua KPA Kota Sukabumi mengungkapkan, akan terus menyosialisasikan mengenai pencegahan dan bahaya HIV AIDS di kalangan remaja. Pasalnya, penyebaran rata-rata menyasar kalangan muda, bahkan ibu rumah tangga. Pihaknya pun mengajak warga agar lebih peduli terhadap keluarga dan lingkungan. Ya, kita ingin melakukan sebuah refleksi ke jalanan HIV AIDS beberapa tahun terakhir. Dan dari data yang tadi sudah saya sampaikan, angka pemerintah HIV AIDS ini cenderung naik di kota kita. Satu sisi ini prestasi bagi KPA, karena bisa menemukan angka baru, kasus baru. Tetapi di sisi lain, bagaimana ini juga menjadi kerja keras bagi kita untuk terus menekan pertumbuhan HIV AIDS di kota kita. Bistiawan, Bandung TV.